Ada lebih dari lima aset yang cukup besar atas nama istrinya, tidak dilaporkan dari LKPN. Bocoran alusnya nih Mas, di sini. Danem Mas, Jawa Barat, Sumatera Sumatera. Nah yang di Bali belum Mas Novel kasih ke saya nih. Pak Bewi bisa aja. Iya Pak. Luasnya ada yang 2.700 meter Mas, di Jawa Barat. Ada yang 2.000 meter lebih. Dan rata-rata yang di situ aja nih, yang di Bekasi aja yang 300. Yang lainnya di atas 500 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Dan kali ini kita mendapatkan, apa ya, saya gak tau ini berita baik. Suatu hal mengagetkan. Bagi orang tertentu sedih barangkali Pak ya. Bagi pendukung Firly barangkali. Tapi pertama-tama tentunya Pak Bewi, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Polri. Yang berani menangani perkara ini dengan objektif dan jujur. Ini menarik nih Pak Bewi. Tapi sebelum bicara lebih jauh soal kasus Firly Bahuri yang jadi tersangka di Polda Metro. Saya ingin mendapatkan pandangan Pak Bewi dulu nih. Kira-kira dalam, apa namanya, catatan Pak Bewi atau pandangan Pak Bewi soal peratapan tersangka Firly Bahuri ini bagaimana Pak Bewi? Yang pertama ini kenapa kali ini ada makanan ini Pak? Waduh, ini hari ini lebaran Pak. Lebaran. Ada lebaran. Ada yang festa nih. Mengungkapkan kegembiraan. Ini roti apa nih Mas? Ini roti kamir Pak. Roti kamir Pak kamir. Samir Pak kamir, oke. Sebenarnya ada yang menarik nih Mas. Satu, kalau dilihat penetapan tersangkanya Firly Bahuri, ketua KPK itu ada hal-hal yang menarik. Satu, dirilisnya itu hampir tengah malam. Maksudnya, di tengah ketidakpercayaan masyarakat ini, iya enggak, kayak tekek, jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak. Jadi saya setuju dengan pernyataan awal Mas Novel, harus ada apresiasi. Dan ini sampai, terus saya mau menghubungkan apresiasi dengan tengah malam, jangan-jangan takut-takut gitu ya. Kalau nggak dihubungin tengah malam, ada serangan lagi. Iya, iya. Serangan malam gitu. Jadi, udah tepat itu sudah. Tapi jadi orang terus kemudian terbelala. Uh, akhirnya juga ya. Nah, itu yang pertama itu. Terus yang kedua ini game over, Mas. Iya. Game over, udah lah. Bagi KPK atau bagi Firly? Bagi Firly. Oh, kira ini. Karena kan drama terus banget. Ini dramanya banyak banget gitu kan. Iya, iya. Oh, membuat pernyataan. Kan mangkir berkali-kali, bukan hanya sekali. Bukan hanya dua kali. Mungkin sampai tiga kali mangkir ya. Dan bikin persepsi, seolah-olah, apa namanya, serangan balik koruptor. Itu yang agak mengerikan. Jadi, dari sisi itu sekarang, udahlah. Nggak drama, game over. Dramanya is over. Iya, iya. Sekarang, apa namanya, ini sudah dinyatakan sebagai tersangka. Iya. Dan yang jauh lebih penting lagi, kemudian adalah, mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti, satu, apakah kasus ini punya hubungan dengan berbagai kemungkinan lain. Kan dulu kita kan pernah mensinyalir. Kayaknya nggak mungkin sendirian nih. Satu, itu. Terus, kedua, apakah kasus ini sekedar pemerasan dan gratifikasi, atau juga ada TPPU-nya? Iya, iya. Nah, itu kan yang juga mesti dilihat ya. Terus, sudah gitu juga, yang melihat lagi, tadi, TPPU-nya, jenis pindahannya. Terus, yang ketiga, misalnya, bagaimana dengan kasus-kasus lainnya? Nah, itu kan juga harus jelas tuh. Betul, betul. Supaya kemudian kita bisa, maksudnya gini loh, sekalian diberesin betul, Mas. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, pandangan saya sih, sementara itu. Dan, mungkin ini karma ya, Mas. Ada tiga karma yang juga menarik, Mas. Iya. Karma pertama adalah karma TWK. Wah. Iya, itu tuh jahat sekali. Emang jahat sekali, luar biasa jahat. TWK itu, sampai dari sisi yang lain, sampai ada IM57+, gitu. Iya, iya. Jadi, itu karma pertama itu. Orang, yang karma pertama saya inginkan dulu, Pak ya. Iya, baik. Pak bilang soal IM57. Bayangkan, Pak. Orang yang bekerja benar-benar, sungguh-sungguh, mendedikasikan darma vaktinya untuk negara. Membrantas korupsi dengan segala resikonya. Dipanah dari belakang, Pak. Punggungnya dipanah dari belakang. Bayangkan, Pak. Ditikam dari belakang. Itu jahatnya luar biasa. Dan ternyata dia, dari masa sebelum menjadi ketua KPK pun, diduga melakukan banyak, apa namanya, dugaan-dugaan TPK. Tidak-dugaan korupsi. Dan ini pernah diperiksa, walaupun enggak tuntas. Dan ini kan yang luar biasa, Pak. Sampai kita bilang lebaran ini. Ini karena kita lihat, dia sakti sekali gitu, Pak. Seperti sakti, sepertinya semua itu bisa diatur sama dia. Sampai ada yang bilang dia punya ilmu rantai. Itu dia, Pak. Ternyata sekarang. Dan yang lebih menarik lagi gini, Pak. Kita kan semua berharap KPK menjadi kuat. Pak, dengan adanya kemudian kondisi, apa namanya, dirusak begini. Kita jadi, enggak bisa menaruh harapan kepada KPK. Jadi ketika penyakitnya diangkat, atau semoga dituntaskan ini, kita berharap KPK-nya bisa kembali bekerja. Kan begitu, Pak. Setuju, Pak. Jadi maaf saya potong, Pak. Jadi terus yang kedua, sebenarnya karma kedua itu kan, mungkin ada begitu banyak korban-korban lain. Yang berdoa bahwa suatu saat keadilan akan datang. Termasuk SYL. Ini kan yang diperlakukan. Karena yang diperes bisa jadi banyak, Pak. Jadi biar doanya orang-orang tertindas itu makbul, Pak. Jangan juga, jangan-jangan juga, jangan-jangan nih, Mas. Setelah Mas Anies membacakan, apa namanya, Mas? Ini ya, Salawat Asbir. Salawat Asbir. Itu kan, jangan-jangan tersalur juga ke situ, ya. Jangan-jangan. Cuma kita enggak ingin mengkapitalisasi itu. Terus yang jauh lebih penting lagi, Anies, kepemimpinannya selama ini, Mas. Itu kan dianggap one-man show, masing-masing kayak gitu. Dan mudah-mudahan dengan karma kayak gini, kemudian kolegialitasnya akan kembali menjadi terbangun ya di antaranya. Pak Bwi yakin dengan KPK lain enggak ada yang terlibat. Nah itu, itu maksud saya. Tadi kan dengan asumsi yang itu juga diberesin, setelah kemudian itu membangun kolegialitas. Betul, betul. Karena begini Pak Bwi, saya melihat ada tiga hal penting yang perlu dicatat, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya, tadi yang Pak Bwi katakan tidak lanjutnya ya. Karena dugaan tidak pidana korupsi pemerasan, itu adalah level tertingginya tidak pidana korupsi. Kasta tertinggi kejahatan itu ya? Artinya, kalau paling-paling awal-awal mungkin penerimaan suap di pasal 11 gitu kan. Penerimaan yang sekedar menerima karena keposisinya. Atau gratifikasi. Gratifikasi dalam itu kan cuman hukumannya berat sih ya. Tapi, saya tidak ditanyakan penerimaan-penerimaan biasa. Yang kedua, penerimaan dengan pengharapan. Di pasal 5 itu Pak, undang-undang tertinggi kejahatan korupsi. Yang ketiga, level itu adalah yang negosiasi. Level yang berikutnya, pemerasan yang dengan negosiasi. Di pasal 12 yang ancamannya semua hidup juga. Yang tertinggi adalah pemerasan. Dan pemerasan ini Pak, begitu jahatnya. Karena kita seringkali melihat, yang pernah kita bahas juga di podcast, bahwa orang yang berbuat pemerasan ini, pasti yang diperas adalah orang yang berbuat masalah atau perbuatan apa namanya pelanggaran hukum. Atau dalam hal itu tidak berbeda dengan korupsi. Dia diperas. Dan ini juga fenomena ini sebetulnya banyak terjadi. Jadi ini momentum juga. Kita melihat bahwa semoga orang-orang lain atau pendegak-pendegak gom lain yang memeras juga mestinya kita pikirkan bagaimana caranya mereka juga harus dijerat. Biar enggak terjadi. Saya mau nambahin yang di pemerasan. Yang kalau di pemerasan, yang modus operandi. Terus kalau kita telisip lagi, kan satu, ada orang melakukan kejahatan. Bisa juga ada yang tidak melakukan kejahatan. Nah yang melakukan kejahatan itu kemudian diketahui oleh penegak hukum. Ya, ya. Dengan diketahui penegak hukum, terus kemudian dia diperas. Peras, ya. Kan itu ada dua kemungkinan, Mas. Diperas, kemudian satu kali peras selesai, atau itu jadi pemerasan seumur hidup. Jadi ke ATM, Pak. Soalnya, iya. Nah, kalau itu terjadi, ada tiga hal yang jadi masalah. Dalam koses pres. Satu, kejahatan orang ini yang melakukan kejahatan, dia akan terus melakukan kejahatan. Ya, ya, ya. Dan bahkan kemudian dia merasa aman. Dia merasa aman. Terus yang kedua, orang penegak hukum, yang langsung mestinya melakukan penegak hukum, dia menjadi bagian dari kejahatan. Nah, terbentuklah konspirasi kejahatan di situ. Ya, ya, ya. Jadi tambah besar. Nah, dengan konspirasi kejahatan ini, dampaknya terhadap korban itu jadi tambah besar. Jadi ada tiga isu itu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kalau seandainya, dia cuma satu kali dipukul. Satu kali dipukul, artinya setelah diperas, nah, ketika cuma satu kali saja diperas, terus kemudian selesai gitu pemerasannya. Ya, ya. Orang ini, yang diperas ini, mas, yang merasa tidak bersalipas itu, wah, sakitnya. Ibaratnya kan gini, dia tidak melakukan kejahatan. Sudah dikriminalisasi, ya. Ya, ya. Dikriminalisasi, harus kemudian, harus membayar pula. Jadi dua kerugian yang ditangkap. Ya, ya, ya. Nah, yang saya khawatir... Itu jahatnya kuadrat itu, ya. Itu yang saya khawatir yang pertama itu. Ya, ya, ya. Jadi bersekutunya kejahatan dari proses pemerasan dan itu saling melindungi. Dan menikmati itu. Ya, ya. Dan jangan-jangan poin ini yang sedang dibidik gitu. Ya. Gini, Pak. Tadi yang pertama, tadi yang soal pemerasan. Saya yakin kalau itu level tertinggi. Tentunya di level-level bawahnya pernah dilakukan. Dengan begitu, diakini dia sering berbuat. Ya. Jadi PR juga nih oleh para penyidik untuk bagaimana bisa membuktikan perbuatan-perbuatan lainnya. Saya yakin gak mungkin satu lah perbuatannya. Udah banyak. Bahkan saya dapat informasi juga ada beberapa korban yang katanya mau melapor. Semoga kemudian itu benar-benar dilakukan. Kalau mereka mau melapor, itu kan bagus, Pak. Agar kita kasus-kasus begitu dituntaskan. Yang kedua adalah saya yakin perbuatan-perbuatan yang sudah sering begini. Gak mungkin sendiri, Pak. Saya khawatir ada pimpinan KPK lain yang terlipat. Dan kekhawatiran saya kayaknya besar, Pak. Dan biasanya, Pak. Saya kalau udah khawatir itu, benar. Biasanya, Pak. Biasanya. Tapi boleh dong dibocorin apa indikatornya itu. Kan mesti ada... Nanti kita bahas di podcast berikutnya. Dan saya khawatir juga ada struktural di KPK yang terlibat. Ups. Jadi bukan hanya pimpinan, struktural. Karena begini, Pak. Dalam logika saya atau dalam pengalaman saya melihat bisnis proses di KPK, pimpinan KPK berbuat sendiri itu hampir mustahil. Saya yakin dia pasti punya orang-orang di bawahnya untuk memudahkan atau memuliskan proses yang dilakukan. Jangan-jangan di dewas juga ada. Karena selama ini ditutupi di dewas. Tidak pernah diusut soal Firli Bahuri. Ini menarik, Pak. Jadi ini skandal yang mestinya diungkap. Kenapa? Karena kita berharap KPK-nya diselamatkan. Betul. Kalau kemudian ini tidak diusut, KPK-nya tersandra, Pak. Dan kemudian KPK-nya dipasung dan tidak bisa ngapain-ngapain. Ini yang kita khawatirkan. Dan yang ketiga adalah kalau ini kasus yang sudah berulang. Tadi Pak Bw sudah bicarakan soal DPPU. Karena orang kan berbuat korupsi kan bukan iseng, Pak. Dia cari uang. Iya, iya, iya. Kalau sudah dapat uang banyak pasti cari cara bagaimana menyembunyikan. Menyamarkan asal-usul sehingga seolah-olah perolehan itu dari cara yang halal. Nah inilahnya kemudian kalau saya melihat dari praktek-praktek ini saya yakin ada juga perbuatan-perbuatan juga tidak bencana uang. Jadi tiga hal tadi bahwa perbuatan yang lainnya diduga banyak. Yang kedua adalah pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini juga harus diusut. Yang ketiga adalah terkait dengan TPPU-nya yang harus dituntaskan. Itu bagian dari penjelasan penanganan perkara. Kita masukin kasus yang ini aja dulu Mas. Jadi kita bikin tadi kan supaya mendalam dan meluas tidak kedalamannya itu. Pertama kan ketika ada penggeledahan dari rumah yang digeledah tidak hanya rumah yang ditinggali tapi rumah dikatakan negara. Betul, betul. Ini kan ngomongnya baru penggeledahan doang di rumah kata-kata. Pertanyaannya apakah benar itu rumah dari orang yang menyewa yang namanya Alexis. Siapa namanya itu? Tirta. Alek Tirta. Alek Tirta. Dia sekedar menyewa atau itu rumah dia. Terus pemiliknya siapa? Ada informasi katanya sudah beralih ke ketua KPK. Saya punya pengalaman Pak menangani perkara begini yang mirip seperti ini. Pelaku kejahatan tidak pindah korupsi ketika dapat uang banyak dan dia jadi pejabat untuk membuat kamuflase dia beli aset yang nilainya sangat besar di tengah kota. Terus biar dia bisa meninggali dia bikin seolah-olah dia menyewa. Oh sewa modus operandi. Padahal punya dia sendiri. Sewa sebagai modus operandi. Saya khawatir modus ini ditiru dalam kasus ini. Atau karena Kayaknya bukan khawatir ya. Yakin. Jangan-jangan dia belum meningkatkan kompetensinya di bidang kejahatan. Dia pakelah cara-cara tradisional ya. Dia pake nomini dalam pemilikan dan dia melakukan pola pembayaran yang tertutup dan kemudian setelah dia miliki dan agar dia bisa menguasai dia bikin mekanisme sewa. Satu itu kan Kartanegara 4. Terus kedua 46. Oh 46. Terus yang kedua kan ada satu rumah juga yang dikatakan sebagai tempat usaha. Nah ini juga kan modus mas. Dalam banyak kasus-kasus yang pernah kita tangani dulu. Betul. Itu kan ada kasus gitu kan. Saya ingat tuh kasusnya. Cuman kayaknya nggak enak dulu. Kasus kemudian istrinya membuat salon. tapi begitu di potret cash flow-nya seberapa sih apa betul dia bisa menghidupi dan mendapatkan uang banyak dari situ. Itu juga gitu. Nah ini dalam kasus ini tanpa mendahului dan tanpa apa namanya menduga sembarangan gitu bisa saja kemudian itu dijadikan pintu masuk untuk melacak lebih lanjut ya. Itu rumah di situ. Terus udah gitu katanya sih ada ruko-ruko ya mas? Iya. Emang itu sudah pernah diperiksa oleh pengawas internal KPK. dulu ketika yang bersangkutan jadi deputi perindakan. Jadi memang perolehannya juga waktu itu sedang diusut. Artinya dugaan bahwa perolehannya itu dari perolehan yang tidak wajar itu kuat sekali. Tapi yang saya dapat informasi lebih dari itu Pak. Itu yang saya ingat tanya. Ada banyak aset yang diduga pakai nama orang lain. Yang kedua ada lebih dari 5 aset yang cukup besar atas nama istrinya tidak dilaporkan dari LKPN. Ini ini perlu dilihat dengan lebih jauh. Di LKPN nggak ada itu. Jadi menarik untuk dilihat bahwa dugaan tembuknya besar sekali. Dan diduga ini saya dapat informasi nih mas. Bocoran alusnya nih mas. Dan 6 mas. Oh 6? Kan saya bilang lebih dari 5 Pak. Iya, iya, iya. Betul. Kalau dalam catatan ini teman kan mesti dikarifikasi. Benar apa enggak ini? Cuman kalau nama keterangannya sih keterangannya sih dari itunya tuh kebanyakan didapatkan tahun 2021 loh mas. 2021 dan 2022 Pak. Dan 1 2022. Kebanyakan itu ya. Terus wilayahnya itu di luar profilnya kekayaan yang selama ini kalau dibandingkan dengan LHKPN. Karena ada di wilayah-wilayah di Jawa Barat sebut aja provinsinya dulu mas ya. Jawa Barat, Jawa Barat Sumatera Selatan ada mas. Oh. Ada Sumatera Selatan ada dua. Ada juga Jogja mas. Jogja. Bali ada juga Pak. Jawa Barat Sumatera Selatan Nah yang di Bali belum masuk ke Mas Novel kasih ke saya nih. Sampai bisa aja. Mas Novel punya bocoran gitu. Ini belum masuk dalam catat saya. Tapi gini Pak. Yang menarik Pak. Dari waktu-waktu yang Pak lihat tadi. Sangat luar biasa. Di 1 tahun dia bisa beli 3 aset. Atau 4 aset. Tunggu masa? Saya hitung 2, 3, 4 mas. 4 aset. 1 tahun 4 aset Pak. Dan nilainya besar Pak. 2022 itu yang di situ yang Pak ceritakan 2 ya. Tapi saya yakin lebih Pak. Ini kan dahsyat Pak. Dahsyat. Dan itu kan mestinya bisa menjadi apa namanya pintu masuk untuk penyidik mendalami. Uh Mas. Jadi yang saya bilang selama ini soal banyak diduga banyak perubatan tak pendana korupsi semakin dikuatkan dengan adanya aset-aset tadi kan Pak ya. Iya. Dan ini luasnya juga oke nih Mas. Walaupun kita harus cek nanti ya. Iya Pak. Luasnya ada yang 2.700 meter Mas. di Jawa Barat. Ada yang 2.000 meter lebih. Uh. Dan rata-rata yang di situ aja nih. Yang di Bekasi aja yang 300. Yang lainnya di atas 500. Iya. Jadi dari titik itu dasyat. Nah itu sebenarnya yang juga menarik untuk dikemukakan. Tapi saya juga yang kedua saya mau ngomong soal Mas Novel gini. Kalau betul tindakan ini bukan tindakan pertama dan itu masih berlanjut atau sudah cukup banyak korban makanya apilnya Mas Novel bahwa orang-orang yang merasa dirugikan ini saatnya melaporkan itu itu menjadi relevan. Kalau kita menyelamatkan KPK soalnya kalau kalau kemudian ini dibiarkan Mbak maka praktik ini bisa jadi kemudian masih dilakukan dan ketika kita khawatir ada pembinaan KPK lain yang terlibat dia masih bisa melakukan hal yang sama Pak. Kalau orang itu ketakutan mau lapor gimana caranya Mas? Sebetulnya banyak cara sih Pak. Sekarang kan soal pelaporan dalam Tidak Pitana Korupsi itu kan wajib dilindungi dan aparat yang membuka identitas pelapor dipidana. Jadi dari situ kemudian Perlindungan saksi dan korban ya? Kalau juga masih khawatir bisa melalui LPSK. Melalui LPSK nanti LPSK yang membantu mengkondisikan menyampaikan informasi. Kalau mau menyampaikan ke Mas Novel melalui podcast ini mungkin nggak ya? Boleh juga. nanti kontak DM di keterangan nanti kita komunikasi. Tapi menarik Pak karena ketika kita bicara soal KPK terlepas dari segala permasalahan KPK sekarang tapi kan kita lihat kejadian-kejadian korupsi di KPK itu kan bukan karena KPK-nya yang rusak sebenarnya tapi sengaja dirusak by the sign. Itu artinya ada orang yang ditempatkan secara sengaja oleh satu kepentingan yang kemudian dia melakukan proses perusakan. Dan itu Pak itu proses salah satunya kita bicara mulai dari undang-undangnya yang dilemahkan terus pun orangnya yang dimasukkan para pimpinan-pimpinan yang bermasalah dan salah satunya bulili yang sudah keluar kan Pak. Tapi kan kalau kita melihat permasalahan kan begitu berhasil dia ubah value-value KPK dan banyak lagi yang lain. Tapi yang menarik begini Pak BW Pak BW kan ahli hukum jadi saya mau tanya nih Pak BW masa pimpinan KPK kan harusnya segera berakhir nih tapi dengan adanya putusan MK kan perpanjangan satu tahun. Dengan kondisi pimpinan KPK yang menjadi tersangka ketuanya dan selama ini menjadi rahasia umum bahwa Firly Bahuri ini dominan jadi pimpinan KPK dan dengan posisinya dia dominan maka semakin menguatkan dugaan-dugaan bahwa ada pimpinan KPK lain yang terlibat masa sih hanya karena Firly mungkin dominan dan kelihatan badannya keras gitu kan kan gak mungkin seperti itu Pak orang-orang ini kan orang-orang berpendidikan yang gak mungkin kemudian akan mudah dikalahkan begitu saja ini yang kemudian saya melihat indikasi bahwa dugaan ada pimpinan lain yang terlibat dalam perkara tidak berkara korupsi itu menjadi menarik dalam konteks psikologi ini mas itu bisa terjadi dominasi itu kan dilakukan dengan cara lu ngelawan gue gue habisin atau lu kerjasama dengan gue jadi dari konteks itu tuh bisa tuh jadi daripada lu ngelawan lu mendingan lu kerjasama dengan gue kalau itu yang terjadi maka kejahatan itu bersifat apa namanya bukan seorang dilakukan well organized itu bisa kemungkinan terjadi itu yang pertama yang kedua ini tidak hanya dilakukan di level pimpinan dia biasanya akan membangun satu struktur gitu karena apa tadi mas novel dijelasin tuh pelaksanaan pelaksanaan tidak mungkin dilakukan oleh pimpinan nah kemudian jadi pimpinan menjadi intelektual dadernya nah pelaksana-pelaksanaan ini biasanya mereka punya organ kayak gitu jadi kedua penyari informasi nyari informasi nyari informasi ngerjain ini ngerjain itu memberitahukan ini supaya kemudian nah kayak gitu biasanya tuh terorganisir jadi artinya ada anasir elemen-elemen yang potensial ada dalam bagian itu nah ini ini juga mesti di mesti di lacak lebih lanjut nah terus yang menjadi ini juga biasanya yang ketiga modusnya dia dalam menjalankan peran ini mempunyai kaki tangan juga di luar betul juga itu karena apa kalau terjadi reaksi di publik kan harus dikendalikan ada advisor-advisornya lah di luar nah ini juga kalau kita bisa ada tuh pak medianya seperti itu kelihatan saya tahu pak oh gitu bocor halusnya apa mas medianya nyebutkan online pak di belakangnya banyak banget yang online itu ya yang suka nyebarin ininya lah apa namanya banner-bannernya gitu-gitu ya nah itu menurut saya yang menarik itu sebabnya tadi appeal laporkan itu menjadi menarik kemarin kita pernah ngobrol kan ternyata juga ada beberapa kepala daerah juga yang akan melapor mudah-mudahan sepertinya sudah tapi saya gak tahu sejauh mana sudahnya sudah saya pikir tadi baru mau saya appeal tapi saya informasikan banyak pak karena banyak ayo melapor kalau tidak melapor rugi pada suatu hari justru malah bisa dibalik oleh Filih Bauri seolah-olah itu perbuatan itu bukan pemerasan tapi yang bersangkutan yang membujuk untuk menyuap jadi nanti jadi berbalik dan ini persis sama dengan kes dalam kasus SJL ini ketika muncul pertemuan dengan SJL di lapangan badminton ya kan terus kan di counter tuh mas di counter dikatakan bahwa eh ini pertemuannya udah 2022 kalau gak salah bulan apa begitu nah ini padahal pemeriksaan KPK itu penyelidikannya baru 2023 Januari 2023 nah pada saat itu kan kita melakukan kajian eh memang penyelidikannya 2023 tapi proses itu sudah dikaji di apa namanya kalau ini pengaduan masyarakat Dumas itu sudah sejak lama sejak di awal 2022 jadi ente udah tahu kasus itu itu yang tadi saya maksud dia mempunyai kemampuan begitu pun waktu terakhir itu kan mas ketika ditemukan di mobil bersembunyi di bawah terus kan dia menggunakan fasilitas KPK terus kemudian membuat satu pernyataan yang seolah-olah dia adalah korban dari koruptor fightback nah itu kan pola-pola terus dikatakan juga mobilnya hilang nggak ketemu terus pakai mobilnya orang lain-lain itu kan apa ya Pak ya apa ya masa orang ingin dibohong-bohongin begitu ya saya kira kan kebangetan lah semua orang pasti tahu itu bukan bukan tidak direncanakan bisa jadi dia khawatir dengan media kemudian dia berencana untuk datang pakai mobil lain pulang pakai mobil lain tapi yang menarik Pak diduga plot nomornya palsu gitu us palsu pula gitu jadi ada kawan-kawan yang ngecek diduga plot nomornya palsu jadi pola-pola yang dilakukan itu seperti pola-pola yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tidak berjalanan korupsi ini kan sudah menggambarkan apa ya bukan hanya pelaku kejahatan Mas pelaku profesional kejahatan profesional Pak jadi separah itulah kejadiannya nah sekarang Pak dengan adanya kondisi sekarang ini yang Pak Bebe bisa usulkan untuk KPK-nya gimana ke depan KPK-nya Pak kan gini ya Mas tidak ada satu satu kejadian tak memperoleh hikmah kecerdasan orang sangat tergantung dari kemampuannya dia menarik hikmah dari suatu proses atau peristiwa itu nah menurut saya ada tiga hal yang harus dilakukan satu ini saatnya Dewan Pengawas KPK menunjukkan integritasnya sudah lah jangan bermain-main lagi karena ini jadi penting ini harus menjadi titik balik cukup sudah enough is enough jadi mari kalau dia bisa membongkar memang itu bongkar cuman jangan biarkan lagi pimpinan-pimpinan lainnya juga melakukan kejahatan atau diduga masih menjadi bagian dari konspirasi ini masih berleha-leha jadi lembaga itu terus bagian yang kedua ini kan kesempatannya kesempatan bagi insan KPK yang mempunyai banyak informasi itu untuk menjadi whistleblower oh iya mesti mereka punya peran dong Pak artinya gak boleh diam artinya ini kan kita menjaga lembaga mereka itu adalah orang-orang yang menjadi apa namanya tenan asli orang yang ada di dalam ini kan pimpinan cuman musafir aja nih kalau musafirnya melakukan kekacauan ini sebabnya tenan ini para pemilik atau insan KPKnya itu melakukan konsolidasi untuk mulai memberitahukan apa sesungguhnya yang terjadi bukan untuk apa-apa tapi untuk menyelamatkan lembaga jadi itu poin yang kedua adalah insan KPK sendiri harus melakukan penguatan pembersihan biar sekaligus jadi momentumnya dipakai untuk sekalian gitu loh mas cepat gitu nah terus yang ketiga itu yang di luar nih orang-orang yang merasa cinta kepada KPK masih menaruh harapan kepada KPK ini harus membantu orang-orang yang tadi poin kedua itu mas dan melakukan kontrol sosial pada poin yang pertama tadi karena biar bagaimanapun partisipasi publik ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses-proses ini tuntas dilakukan menarik sekali Pak BW semoga apa yang disampaikan Pak BW tadi betul-betul dilaksanakan itu Pak karena kita berharap KPK yang menjadi lebih baik dan kemudian KPK bisa menjadi harapan lagi untuk beratasi korupsi terima kasih Pak BW salam integritas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati